Assalamualaikum pada episode kali ini saya akan membawakan sebuah berita tentang Vespa klasik dengan mesin listrik yang berhasil mengaspal berita ini sendiri sudah termuat dalam blog bimocorner nanti link akan saya taruh pada kolom deskripsi di bawah Oke kita mulai saja beritanya siapa yang tidak mengenal sosok skuter bernama Vespa sepertinya hampir semua generasi mengenal atau setidaknya pernah mendengar kata Vespa dalam seumur hidup mereka sebagai sebuah skuter yang memiliki konsep unik dan juga klasik Vespa tetap menjadi prima dona yang semakin dicari setelah dunia melakukan kampanye anti dua tak secara masif dengan kampanye tersebut maka secara tidak langsung dunia mengatakan goodbye Vespa klasik dan selamat datang Vespa metik namun feel Vespa klasik sepertinya masih cukup kuat dan susah untuk digeser oleh Vespa metik perasaan inilah yang membuat pria asal Irlandia bernama Niel McHart mencoba mencari solusi untuk bisa menggunakan Vespa klasik di jalanan Eropa sebagai informasi saja mas bro di Eropa menggunakan motor berasap atau beremisi tidak sehat akan dikenakan denda harian sebesar 17 dolar atau sekitar 230 ribuan tentu saja denda ini akan sangat memberatkan sekalipun untuk orang yang memiliki duit berlimpah Niel McHart sendiri memiliki inovasi dan juga ide yang cukup gila yakni merubah mesin penggerak Vespa klasik dari mesin dua tak menjadi mesin berpenggerak listrik bersama dengan kenalannya yaitu Mr. Chubb keduanya berkolaborasi membentuk sekuter klasik yang digerakkan oleh mesin listrik yang membuat saya kagum adalah keduanya memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar seperti tidak merubah bodi fisik Vespa yang sudah ada dan tidak melakukan rombakan di bagian sasis Niel McHart ini hanya menghilangkan tanki bahan bakar untuk diganti dengan baterai lithium-ion selain itu bahan lain adalah mengganti lengan ayun roda belakang dengan model custom untuk motor listrik Niel McHart sendiri sudah mencoba hasil tangannya ini dalam sebuah jamburit di Irlandia meskipun di awal dipandang sebelah mata bahkan cenderung sinis namun setelah orang-orang disana menjajalnya banyak yang merespon positif mereka menentangnya ketika mereka melihatnya tetapi begitu mereka mengendarainya ke ujung lain tempat parkir dan kembali lagi mereka memiliki senyum terbesar di wajah mereka kata Niel McHart seperti dikutip via New York stamp dari hobi jadi rezeki mungkin itulah yang sedang dirasakan oleh Niel McHart dan juga Mr. Chubb yang kebanjiran orderan setelah mereka mempubliskan karyanya dalam Jambore Vespa Eropa total sudah ada 60 kit yang terjual dan bahkan ada yang memesan dari Amerika Serikat padahal kalau bicara harga cuan yang dikeluarkan tidak bisa dibilang kecil satu kit dibanderol dengan harga Rp4.750 atau sekitar Rp66.500.000 harga ini tentu belum termasuk ongkos pengiriman yang memakan biaya lebih besar tergantung wilayahnya terakhir Niel McHart membuka bengkel bernama Retrospective Scooter yang memang berfokus pada penggarapan Vespa klasik namun dengan mesin listrik selain lebih ramah lingkungan Vespa listrik ini juga tidak memiliki suara khas layaknya Vespa pada umumnya tertarik untuk meminangnya Nah mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini jangan lupa untuk like share dan juga subscribe Terima kasih telah menonton video ini akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh